Dan kenyataannya adalah anak-anak muda Indonesia hari begini sangat kritis. Mereka selalu menemukan cara. Dari era bocah angon itu bro. Bocah angon penek no. Bimbing kui. Lunyu-lunyu penek no. Meskipun licin. Naik lah, panjat lah. Karena emang easy bagi mereka. Selicin apapun mereka pasti naik. Dan mereka pasti dapat itu belimbing. Bocah angon itu gambaran anak muda. Bocah angon itu sebenarnya mirip kayak apa yang dilakukan oleh... Dulu Joko Tingkir anak muda. Atau kalau di Jogja itu kayak... Danang Sutawijoyo. Anak muda. Kan anak muda yang naklukin Arya Penangsa. Iya, iya, iya. Jadi anak muda yang memang punya ketulusan. Punya kejernihan. Punya keberanian. Dan mereka gak punya... Apa namanya? Pressure atau pesenan apapun dalam diri. Dan gak punya beban juga sih. Untuk kepentingan-kepentingannya ya. Dan semakin mereka tulus semakin tajam mereka. Pasti itu. Dan gak ada yang bisa menyetop mereka. Jadi siapapun itu yang berpikir untuk bisa... Memanage, tanda putih ya. Membungkam. Anak muda. Saya bilang itu ahistoris. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang harus lo rawat dan lo kunjungi di setiap kota. Sejak kecil sih bro. Jadi sejak kecil itu gue ada kejadian. Ini udah mulai belum nih? Lanjut, lanjut. Kan bisa aja nih ya. Jadi sejak kecil itu sebenernya gue itu kebetulan dari keluarga yang... Perantua gue itu kan kerja di perbankan. Perbankan. Jadi ya waktu jaman itu kami sebenernya agak lumayan lah tinggalnya. Tapi di sebelah kanan kita tinggal itu ada gang. Gang itu. Di belakangnya itu ada banyak rumah masyarakat lah. Penduduk, warga. Yang kebanyakan dari mereka sebenernya kehidupannya kalau dibanding dengan kehidupan saya waktu kecil itu. Itu mereka ya bisa dikatakan kurang beruntung lah. Banyak yang kurang beruntung dan sementara gue itu gak ada temen. Karena anak laki-laki sendiri di rumah dan sering cari temen. Dan gak tau sukanya berteman sama mereka. Selain karena dekat? Selain karena dekat tapi juga karena muncul kok saya kadang-kadang gue beli mainan. Terus gue beli buku dulu ada tintin, ada macem-macem. Terus kalau gue nikmatin sendiri kayaknya gak asik gitu. Jadi sejak itu kemudian gue ngajak mereka untuk main bareng. Terus baca bareng. Jadi apa yang gue punya apa yang baru gue beli anak tabungan gue gue share. Gitu. Gue share tapi lalu kemudian. Nah disini juga ada bakat entrepreneur nya juga. Jadi buku-buku cerita yang gue punya koleksi mulai dari tintin, Asterix. Apa tuh Steven yang kuat itu yang kalau bersin dia kekuatannya hilang itu. Steven Stark apa siapa namanya itu. Nah itu kalau gue sewain juga. Jadi bagi temen-temen gue yang mampu mereka nyewa. Oh untuk mereka yang gak mampu mereka boleh baca. Oh yang gak mampu mereka boleh baca gitu. Terus ada mainan-mainan baru gue pake. Gue cuman kasian aja kalau mereka tidak menikmati hal yang sama yang bisa gue nikmati gitu. Karena kalau menurut gue gue nongkrong main sama mereka. Ketawa bareng mereka. Main sepeda bareng mereka. Apa bedanya sih gitu loh. Kadang-kadang gue dapet sesuatu yang keren menurut gue. Mereka juga harus. Ikut merasakan. Iya mereka cuman bisa nonton doang kayaknya gak inilah gitu. Nah akhirnya. Ya ada semacam kayak. Gue gak pengen anak-anak muda yang. Apa kita tuh sama hidupnya bareng tetanggaan tapi gak dapet akses yang sama. Sama suatu kali kayak dulu tuh di Pematang Siantar kota kecil sekitar 3 jam dari Medan. Oh lu lahir di? Gue dari sana. Bokap waktu itu tugas di sana di perbankan. Terus. KFC baru buka di Medan. Dan orang anak-anak muda itu gue pengen banget tuh mereka merasakan juga yang namanya KFC waktu itu ya. Terus ya gue aja aja waktu itu cari waktu. Kita jalan bareng. Jadi mobil tuh penuh dengan anak-anak kampung waktu itu. Nah ini persoalan akses sih sebenarnya. Kalau akses itu. Kalau kata konstitusi Amerika. The pursuit of happiness gitu. Jadi kita sebenarnya sama-sama berhak untuk mendapatkan akses untuk bahagia. Gak ada bedanya gitu. Dan Siantar itu bener-bener membentuk gue ya. Jadi Siantar itu kan kota yang sangat majemuk. Jadi semua suku ada bro di sana. Agama apalagi. Lalu kemudian juga politiknya juga sangat dinamis. Itu di saat itu. Padahal itu di era Orde Baru. Tapi gue ingat banget tuh. Beberapa kampung itu perimbangan kalau pemilih itu antara Golkar, PDI Perjuangan dan P3. Itu hasilnya sangat kompetitif gitu. Gue ingat karena tetangga gue ada ya pengurus P3 tanpa diganggu oleh partai politik dominan saat itulah. Kekuatan politik dominan saat itu. Tapi mereka berinteraksi. Jadi juga saya dapat political education itu dari situ. Dan menurut penelitiannya beberapa lembaga masyarakat sipil kita. Pematang Siantar selain salah tiga kan itu kota yang paling toleran ya. Satu sama lain masyarakatnya. Lalu SD di Taman Siswa. Jadi at the same time di situ Taman Siswanya kuat banget. Di Pematang Siantar itu. Di Pematang Siantar itu. Padahal bayangannya Taman Siswa itu di Jogja ya? Iya di Jogja ya. Tapi Pematang Siantar kuat. Ternyata di situ dulu ada Pak Provost Kejo dulu. Yang memang dari Jogja. Adiknya Pak Hartog memang. Membangun itu. Dia pernah jadi guru Taman Siswa. Nah lalu kemudian dia punya rumah di situ. Dia bangun Taman Siswa. Jadi Taman Siswa di Pematang Siantar itu salah satu yang paling keren sih. Di Indonesia. Nah aku SD di situ. Lalu di situ diajarin juga nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kenusantaraan. Terus juga patriotisme. Nah itu yang kemudian cukup membentuk masa kecil gue ya. Dalam melihat bangsa ini secara lebih objektif ya. Tapi tidak kehilangan sentuhan-sentuhan yang sesungguhnya saat ini menjadi penting. Mempengaruhi gue perkembangan ke depan ya. Dalam melihat situasi bangsanya. Lalu interaksi dengan anak-anak muda ini berlanjut sih ketika SMA. Nah di SMA itu memang kita mengadvokasi beberapa isu yang saat itu sudah muncul sih. Kalo SMA di Pematang Siantar? Oh di Medan. Di Medan. Kemudian masuk sekolah pertama kali melihat ada demo buruh besar banget tahun 93. Yang dipimpin oleh Pak Mokhtar Pak Pahan waktu itu. Ya 93 era Marsinah dan sebagainya. Exactly. Era kebangkitan. Udah mulai kebangkitan kesadaran perlawanan dan kritisisme gitu. Dimana anak-anak kecil tadi sudah tumbuh besar. Dan lalu kemudian mereka sudah cukup terekspos dengan berbagai bacaan yang terbuka. Karena memang waktu itu kelas menengah mulai tumbuh kan. Dan rejim waktu itu order baru sudah mulai melonggarkan sedikit ekspresi dalam bersuara. Ya muncul media-media swasta yang baru. Ya. Ekspresi mulai dikasih ruang. Dikasih ruang. Meskipun masih sangat ketat ya. Ketat ya. Tapi sudah mulai itu. Dan sudah mulai ada bibit-bibit politik identitas juga sebenarnya. Saat itu ya kalau tahun 93 itu. Dan sudah mulai banyak variasi-variasi kegiatan dari anak-anak muda. Yang kalau gue lihat sebenarnya itu justru memperkaya pengalaman kita waktu itu dalam menjahit keberagaman sih. Jadi di saat yang sama saya ingat banget tuh di SMA udah ada misalnya kelompok-kelompok berbasis keagamaan. Yang lalu mencoba untuk mewarnai dinamika keputusan-keputusan sekolah waktu itu ya. Kaget juga waktu SMA itu. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang masih berbasis pada kebangsaan itu masih kuat. Pramuka masih oke. Pas kibraka masih orang udah masuk pas kibraka bisa bangga banget kok itu gitu. Iya tahun itu ya betul. Selalu kemudian ada lagi unit kesehatan sekolah tuh. Yang kemudian kalau bisa di depan bisa tampil bisa kasih pengarahan kepada orang-orang itu membanggakan gitu. Jadi ada heroism masih ada di situ. Meskipun sudah muncul partikularisme-partikularisme di kalangan anak muda gitu. Warna itu sudah mulai muncul. Nah apa yang kemudian menjadi concern kita waktu itu adalah gimana caranya ketika partikularisme sudah kerasa. Sudah mulai muncul itu sel-sel gerakan yang tumbuh di internal. Bahkan di anak-anak SMA itu jujur sangat menjadi perhatian gue sih. Karena itu gak pernah gue dapetin di Taman Siswa misalnya. Di Matang Siantara gue gak dapet kayak gitu gitu. Tapi ketika masuk ke dalam setting kota urban seperti Medan. Ternyata ada yang lain yang tumbuh. Ternyata seperti itu gitu. Gimana fragmentasi masyarakatnya cukup kuat. Kalau gak ikut pengajian saya, kalau lu gak ikut kelompok gue, lu susah masuk gitu. Nah akhirnya gue lari kepada kegiatan olahraga. Waktu itu basket. Lu anak basket. Anak basket kita SMA. Terus, jadi gue mencari sebuah situasi yang gue kenal dulu waktu masa kecil gue. Gak ada distinct. Gak ada partisi. Karena kalau misalnya, masa kayak gini sih kita saling musuhan gara-gara kita gak satu grup bareng gitu loh. Gak ikut satu kelompok belajar tertentu gitu kan. Kalau dulu kan ada les matematika ternyata yang ajar punya motif tertentu misalnya. Untuk memasukkan ideologi atau masukkan sebuah pendapatnya. Nah di saat yang sama ada gerakan buruh itu. Jadi kita kaget juga. Karena itu benar-benar di depan sekolah. Lewat. Lewat. Jadi antara belawan daerah basis industri di Medan itu di pinggiran kota Medan. Itu sampai ke tengah kota. Itu kan bakaran-bakaran semua tuh. Kita shock banget. Ada kemarahan yang seperti itu gitu. Itu kelas berapa waktu itu? Kelas satu? Kelas satu mau nuju kelas dua. Oke. Itu benar-benar mengejutkan kita ya. Di saat itu. Terus di saat yang sama sudah mulai muncul firiksi-firiksi. Nah lalu kemudian saya kepikiran tuh dengan situasi seperti ini. Kok kayaknya kalau kita kelola OSIS ataupun organisasi internal sekolah itu. Itu akan punya pengaruh yang keren kalau kita mampu untuk menjahit semua potensi yang ada di sekolah gitu. Nah saat itu saya ternyata bisa didorong menjadi salah satu pimpinan di OSIS gitu ya. Dan lalu kemudian kita membuat banyak program yang mempersatukan gitu. Sekat-sekat yang tadi ada partisi-partisi gitu ya. Itu juga terjadi perlawanan ya. Tapi kita buat ukuran-ukuran. Bahwa misalnya acara musik untuk satu kampus itu, satu sekolah itu harus ada nih. Karena itu menyatukan semua. Lalu olahraga itu juga harus ada. Ternyata mereka semua nggak ada perbedaan ketika kita senang main basket bareng. Senang musik bareng. Senang musik bareng. Jadi nggak ada perbedaan di sana. Lalu puncaknya ketika masuk kuliah ya. Masuk kuliah itu dari Medan ke Erlangga Surabaya. Beda lagi? Beda lagi. Setting Erlangga itu pengumuman persis terjadi ketika 27 Juli. Jadi UMPTN kita itu istimewa. Karena persis Gunung Perapi meletus kurang lebih. Lalu kemudian kejadian 27 Juli. 96. Jadi kita masuk kampus sebenarnya. Kampus itu udah sepi pak. Gara-gara banyak yang lari ngumpet. Pasca 27 Juli. Jadi anak-anak resisten itu, anak-anak perlawanan pergerakan terhadap pemerintah order baru saat itu udah banyak yang ngumpet. Ada yang ngumpet di pesantren. Ada yang ngumpet di Lombok. Ada yang ngumpet di... Karena kan di era itu dan zaman itu seingat gue, gue juga baru mulai kuliah. Kan ada perintah tembak di tempat kan? Ada di tempat. Untuk aktivis-aktivis yang waktu itu dikategorikan sebagai PRD kan? Sebagai PRD. Dan nyebar di seluruh pampus ya. Dan kejadiannya baru juga di Surabaya itu Marsinah ya? Ya Marsinah baru ada kasus besar dan kita lihat dia disiksa dan mati di Kodim kan? Di Kodim. Dan ada dua orang senior kami yang hilang. Di Erlangga? Di Erlangga. Dan itu bener-bener membuat secara... Kegiatan? Kegiatan itu bener-bener... Vakum? Vakum dan takut. Karena orang menyebar dan menyelamatkan diri ya? Benjam diri. Nah, entah kenapa kita juga mulai dengan olahraga untuk menghidupkan. Jadi kita main futsal. Oke. Jadi ketika semua anak-anak kampus itu banyak yang... Takut. Takut dan bahkan... Tapi juga pelan-pelan organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI dan seterusnya udah mulai bekerja pelan-pelan. Meskipun mereka lebih moderate ya dibanding anak-anak kiri seperti PRD, SMIT dan seterusnya. Itu mereka juga ikut melakukan rekrutmen. Masih. Tapi kita nggak ingin ikut yang kayak gitu lagi-lagi. Oke. Jadi kita mulai dari olahraga. Untuk menyatukan. Untuk menyatukan semua. Nah, dari situ ternyata banyak yang ingin beraktifitas, berpartisipasi. Kita buat acara, apa namanya, acara kompetisi. Nah, dari situ ternyata memobilisasi banyak orang. Ketika pemilihan pemilu mahasiswa di tingkat jurusan, saya terpilih tuh jadi ketua HIMA. Dengan juga programnya adalah yang sifatnya sebenarnya fun. Dan crossing ya. Dan menyatukan beberapa sekat. Dan ternyata ketika bertemu itu pun, yang diobrolin sama mahasiswa juga tentang kritisism. Jadi meskipun aktivitasnya main bola bareng. Iya, iya. Tapi tetap yang diobrolin tentang... Yang diobrolin tentang kritisism publik terhadap situasi yang terjadi saat itu sebenarnya. Gimana, waktu itu kalau kita ingat kan Orde Baru sedang menghadapi masa-masa tuanya. Iya. Jadi sudah hampir bangkrut ya situasinya. Jadi lalu kemudian, tapi anak-anak muda tetap mulai muncul oase-oase ketika kita berdiskusi bareng dengan cara-cara menyenangkan. Nongkrong. Lalu kemudian, olahraga. Tapi secara subsansi, ternyata tajam juga. Nah, akhirnya ketika situasi 97 berlangsung, krisis moneter, lalu kemudian krisis ekonomi, dan berlanjut pada krisis politik. Gitu. Nah, ini teman-teman yang kelompoknya tadi cuma hanya sebatas jurusan, lalu kemudian meluas menjadi fakultas dan sekampus ketika pemilu raya pertama. Nah, saat itu saya maju sebagai calon presiden mahasiswa di BEM UNER waktu tiap pertama. Terpilih. Nah, terpilih. Kita menghadapi situasi reformasi yang luar biasa tajam dan kita menghadapi tantangan sejarah ya. Yang bagi saya itu penting banget karena kami pun jadi belajar bahwa ini eranya anak muda untuk berperan. Karena memang sunatulohnya, karena memang by nature dalam situasi anak-anak muda yang sangat dinamis. Jadi jiwa kritisisme itu memang sesuatu yang harus sih. Dan nggak bisa terhindarkan gitu. Dan kalau lihat dari pengalaman lu tadi kan, olahraga, lalu hal-hal yang sifatnya sebenarnya bisa disebut profan gitu ya. Tapi ketika orang masuk ke situ, dia bisa keluarkan kritisismenya juga ya? Bisa juga. Artinya itu sebenarnya wadah aja kan? Itu wadah aja gitu. Karena memang pada dasarnya kritisisme itu tidak bisa dihindari bro. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dimanufaktur. Karena itu otentik di anak muda ini. Semangat zamannya sedang menuntut itu ya? Sedang menuntut itu. Dan itu kayak bagian dari siasat untuk menghindari cap kiri dan cap kanan ya? Betul. Supaya juga lebih... Lebih satajik juga. Karena kalau misalnya kita sudah distrotipkan dalam sebuah faksionalisasi rendah putih politik tertentu di kalangan anak muda waktu itu, kita juga jadi nggak gerak. Karena ada situasi di mana kalau kamu ikut kelompok sana, berarti kamu bukan kelompok kami. Itu membahayakan gerakan sebenarnya. Itu membahayakan gerakan dan tidak menguntungkan. Padahal yang kita butuhkan adalah sebuah kebersamaan kan. Membangun cita-cita bersama. Itu pilihan strategis atau cara aja ya sebenarnya? Salah satu cara sih. Karena ternyata kita juga bisa melakukan perlawanan, tanda kutip. Karena juga perlawanan dan kritisisme tidak bisa dihindari juga. Dengan cara-cara yang kita sebut itu adalah public fun atau public happiness itu. Jadi dengan cara-cara yang menyenangkan pun ternyata tidak bisa menghindari bahwa bentuk kesenangan tadi itu akan mencapai sebuah keseriusan yang paling justru berbahaya bagi siapapun yang mencoba untuk menghambatnya. Dan itu mengalir begitu saja. Dan kita rasakan itu ketika dalam setiap aksi kita selalu sudah diwarnain dengan acara-acara musik. Jadi kita nggak mau lagi misalnya cara aksi waktu itu tahun 1998 nih. Hanya diisi oleh misalnya orasi yang sifatnya mungkin kaku, formal dan menakutkan dan menegangkan misalnya. Tapi kita isi dengan istilahnya dulu aktifasi yang sifatnya lebih menyenangkan menghibur ya. Nyanyi, baca puisi, teatrikal. Tapi tetap substansi sama kritisismnya diberi ruang. Nah saya bisa membayangkan dalam konteks yang berbeda hari ini pun sebenarnya dengan berbagai aplikasi-aplikasi ataupun katakanlah aktifasi-aktifasi yang menyenangkan. Bentuknya itu sama sekali tidak bisa terduga ya kan tapi sesungguhnya bisa semakin mendekatkan mereka kepada segmen anak muda yang lebih luas. Substansinya itu cukup memberikan kesadaran untuk anak-anak muda ini bahwa mereka cukup peduli kok dan mengerti kok dengan problem sosial yang terjadi sekarang gitu. Dan lalu mereka meresponnya juga dengan sangat autentik. Lagi-lagi nggak akan bisa dimanufaktur. Jadi kalau ada yang berhayal mereka bisa mengenjenir berbagai sikap-sikap atau pilihan-pilihan anak muda dalam merespon problem sosial yang terjadi hari ini itu percaya sama saya itu stupid sih. Itu mustahil gitu. Mereka lebih autentik dan mereka lebih genuine. Terus sikap kita terhadap gerakan yang autentik dan genuine itu apa? Memberi ruang kah? Atau memfasilitasikah? Atau ya? That's good point Mas Inu. Jadi kalau pengalaman kita bro di berbagai negara karena saya juga kemudian menjadi seorang sekolar ya. Karena kebetulan penelitian saya kan tentang new social movement. Jadi setelah ini berlanjut saya selalu mengingat bagaimana gerakan itu, movement itu terbangun dalam sebuah ritme. Ya. Dan kebersamaan. Jadi kemudian saya ketika S2, S3 saya mengambil studi tentang new social movement. Social movement. Jadi gerakan sosial itu saya pelajari antara lain dari cabang pengetahuannya adalah tentang bagaimana kebijakan negara atau pemerintah atau siapapun otorita ya. Dalam mengelola militansi dan aktifasi dari anak-anak muda yang sesungguhnya by teori ini susah terbendung sebenarnya. Tapi bagaimana men-shape, membentuk mereka kemudian menjadi produktif. Nah negara-negara maju bahkan negara-negara otoriter yang maju sekalipun gitu ya. Kayak Uni Soviet dulu bahkan kalau kita bilang Singapura yang otoriter atau artinya cukup campur tangan ya ke masyarakat untuk membentuk masyarakat mereka. Itu melakukan dengan sangat baik. Negara yang liberal sekalipun seperti Inggris, seperti Amerika Serikat apalagi itu melakukan itu juga. Karena memang anak muda ini harus dikelola, di manage. Memang itu tanggung jawab pemimpin dan negara untuk peduli dengan mereka. Jadi jangan biarkan mereka tumbuh berkembang di waktu malam. Maksudnya di waktu malam itu artinya tanpa intervensi negara, diam-diam lalu mereka tumbuh dan besar sendiri seperti anak yatim. Dan mereka ya wajar kalau mereka tidak berterima kasih atau tidak peduli dengan negara. Karena mereka berarti yang tidak dibantu. Mereka tumbuh dan berkembang sendiri kok. Ketika yang lain sedang tidur. Jadi saya melihat bahwa intervensi pemerintah atau negara untuk bagaimana membangun anak muda ini harus. Jadi, dan tanggung jawab pemimpin itu justru di sini. Kritikalnya adalah bagaimana dia menjadi pemimpin, didukung oleh banyak anak muda. Dan itu bahaya histori kita begitu kan. Ya, ya. Soekarno, Pak Harto, lalu kemudian Jokowi sekarang. Nah, tanggung jawab mereka adalah bagaimana mempersiapkan the next anak muda untuk jadi pemimpin-pemimpin Indonesia, nasional di berbagai sektor. Dan itu sudah terjadi di swasta. Swasta sekarang kita perhatikan, Regenerasi udah generasi kedua, generasi ketiga itu anak-anak muda. Kita lihat misalnya keluarga-keluarga kongomerat hari ini di Indonesia mereka mempersiapkan anak muda. Civil society anak muda. Perbankan itu anak muda. Jadi kita nggak boleh telat di situ. Nah, yang penting adalah mempersiapkan anak bangsa secara inklusif. Itu yang harus kita pastikan bahwa jangan hanya kelompok tertentu, segmen tertentu, keluarga tertentu yang diuntungkan dari kebijakan untuk memprioritaskan anak muda. Karena ini bangsa. Anak bangsa ini republik, bos. Saya membayangkan misalnya anak Papua harus suatu saat nanti boleh bermimpi dan harus jadi presiden Indonesia. Akses. Kita nggak boleh membedakan itu. Karena saya membayangkan seperti tetangga saya dulu yang masih kecil. Yang pengalaman waktu kecil. Exactly. Dia ngelihat saya, dia beli orang tua saya mainan keren. Dia cuma ngelihat dari luar pagar. Saya ngelihat matanya, saya masih ingat tuh saya nggak tega. Jadi anak muda manapun dia harus bisa bermimpi dan harus bisa mewujudkan cita-citanya yang sama. Dari anak-anak muda Aceh sampai Papua, kota dan desa. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun gendernya. Mereka harus punya hak untuk mendapatkan atau mengejar happiness tadi. The pursuit of happiness. Saya pikir itu cita-cita proklamasi sih. Bagaimana negara dan pemimpin hari ini itu menyenangkan, memberikan kesenangan dan harapan bagian anak muda ini. Anak muda ini ada yang masih lengkap keluarganya, ada yang anak yatim, ada yang mungkin korban dari bencana alam. Jadi ini kan luar biasa tanggung jawab negara kan. Jadi kalau negara aja yang mengerjakan itu agak susah misalnya. Dia harus berkolaborasi, hari ini negara sebesar apapun bekerja sendiri nggak mungkin mas. Dia harus melibatkan triple helix tadi, swasta, civil society. Tapi programnya jelas apa nih yang mau digara. Saya pikir prioritas pertama adalah edukasi sumber daya manusia. Ini penting banget ya, karena ini menjadi human capital kita. Lalu kemudian setelah mereka mendapatkan pendidikan yang baik itu, mereka mau jadi apa, itu terserah mereka. Negara memfasilitasi selama itu berkontribusi untuk pembangunan diri mereka dan komunitas dalam negara mereka, masyarakat. Saya pikir ini penting sih, jadi kalau mereka nggak pengen jadi insinyur, nggak pengen jadi dokter, it is fine. Mereka pengen jadi seniman, mereka ingin jadi penyanyi, mereka ingin jadi pelukis. No problem ya. No problem, dan itu yang dilakukan oleh berbagai negara-negara maju. Memfasilitasi anak-anak mudanya untuk bisa, potensinya bisa muncul kan. Kita lihat misalnya di Jepang, sampai sekarang ada beasiswa yang memungkinkan anak muda tidak hanya anak muda Jepang bro, tapi anak muda dari seluruh dunia untuk menjadi karikator itu loh, yang di Kyoto itu. Jadi mereka nggak harus berpikir menjadi seorang bekerja di pabrik, di industri misalnya, atau bekerja di bank misalnya, atau menjadi ISN misalnya. Mereka bisa bertemu dengan potensi-potensi lapangan pekerjaan yang berbeda, variatif, tapi tetap secara kesejahteraan mereka, dan yang terpenting adalah kepuasan mereka gitu. Diakuin dan terekspresikan dengan baik. Tadi lu sebut soal social movement yang lu pelajari dari satu negara dengan negara lain, dan punya kan ada kesamaan lah, ada peranegara di situ. Tapi peranegara yang terlalu dominan kan tidak disukai anak muda tuh biasanya. Gimana menemukan titik tengah ya anak muda diberi fasilitasi, diberi ruang, tapi tidak dikendalikan. Itu gimana bisa terwujud? Jadi kalau misalnya di negara seperti Singapura, seperti Rusia dulu, itu negara sangat dominan. Untuk memfasilitasi anak-anak muda menjadi penggerak. Tapi di negara-negara yang liberal, negara yang demokrasinya sudah cukup maju, itu peran swasta yang dominan. Tapi bukan berarti negara tidak berperan di situ bro, negara itu membuat policy sih. Oke. Jadi negara membuat kebijakan yang kemudian kondusif dan suportif sehingga berbagai pihak itu menyadari pentingnya peran anak muda di sana. Salah satu contoh misalnya di Inggris misalnya, atau di Australia lah mengkatakan. Di situ anak-anak SMP sudah diberikan, bukan kewajiban sih, ada policy yang membolehkan mereka dan bahkan mendorong mereka untuk selama 20 jam seminggu mereka boleh kerja magang. Itu membuat anak-anak muda itu lebih tampil, berperan, terlibat, dan mandiri. Ada yang kerja sebagai barista, ada yang cuci piring di tempat ngopi, di restoran, ada yang jaga library, ada yang disortir surat di kantor pos. Jadi by design dibuat, tapi anak muda tidak merasa itu sebuah keharusan. Harusnya. Itu serda sih menurut gue, karena emang ya negara harus menjadi stimulator aja sebenarnya kalau dalam konteks policy making ya. Jadi, dan membiarkan civil society untuk bekerja, untuk berinteraksi. Dan anak-anak muda ini kemudian memiliki space untuk berperan di situ. Jadi kita perhatikan anak-anak muda ini sejak kecil itu diberikan kepercayaan diri ya. Contoh, di sistem pendidikan mereka, mereka akan lebih banyak men-strengthen, men-encourage anak-anak muda ini untuk bisa mengekspresikan pemikirannya dengan cara misalnya menulis, membaca yang benar, lalu kemudian presentasi, speech, pidato. Kalau kita perhatikan anak-anak muda Amerika itu speech-nya lebih confident kan, karena sejak kecil mereka dilatih untuk bisa mengekspresikan pemikiran mereka tanpa ada interferensi dan pressure apapun gitu. Nah itu menurut saya kan harus juga sebuah strategi policy yang memang harus bisa diintroduce oleh negara. Gimana caranya men-stimulate anak-anak muda ini lebih tampil. Sehingga dibuat semacam proyek-proyek bersama. Saya pikir kalau untuk Indonesia, sekarang itu bisa dilakukan dengan cara partisipatorik dari berbagai elemen yang terlibat dalam membangun sebuah wilayah misalnya. Apa misalnya yang terlibat? Contohnya misalnya kayak pemerintah daerah misalnya dengan dana bundes misalnya atau dana desa ya. Dana desa itu memungkinkan berbagai pihak yang terlibat dan lalu anak-anak muda setempat itu diberikan ruang untuk mereka memperestrasikan gagasannya seperti apa. Ngasih ruang untuk mereka berekspresi ya. Berekspresi dan terlibat. Dan itu sudah kami perhatikan di beberapa tempat itu terjadi. Sudah muncul. Sudah muncul. Di Banyuwangi, di Lembang, lalu di Banyumas. Itu anak-anak muda aktif terlibat. Bahkan sekarang di Jawa Timur itu ada beberapa daerah yang ada semacam efek domino di mana kepala desanya adalah anak-anak muda fresh grade akhirnya. Kepala desa. Kepala desanya. Jadi mereka tamat S1 lalu mereka bertarung menjadi kepala desa. Dengan bangun desanya. Bangun desanya. Dengan partisipasi yang langsung tadi. Dan mereka sudah bisa membayangkan misalnya ya mereka belajar sih. Jadi learning by doing sih. Tapi yang menarik lagi adalah bagaimana masyarakat orang-orang tuanya di sana yang tadi juga sempat ikut kompit dalam pertarungan kepala desa. Lalu kemudian setelah mereka kalah lalu mereka mau berkolaborasi. Men-support. Men-support. Jadi ada kolaborasi di situ antara kelompok tua sama kelompok mudanya. Nah ini yang paling penting masih kalau menurut gue ya. Sebenarnya bukan strength-strengthennya bukan pada kehadiran anak muda dalam peran-peran tanggung jawab publik. Tapi ada kolaborasi dari kelompok senior dan kelompok muda. Kelompok tua dan kelompok muda ini mau berkolaborasi. Karena ternyata saya perhatikan politik kita ini konflik itu terjadi bukan hanya gara seringkali perbedaan antara latar belakang sosial. Dan politik. Tapi juga seringkali ternyata ada relation gap ini. Dan itu konsisten bos. Terjadi. Di 4-5 itu antara Soekarno dengan Soekarni. Lalu 6-5 antara general-general senior dengan pemimpin-pemimpin anak muda di level batalion misalnya. Lalu kemudian terjadi lagi ketika era Pak Harto dimana pemerintah saat itu yang dianggap di kelompok tua itu berlawanan terus-menerus dengan kelompok muda. Anak-anak gerakan mahasiswa. Dan itu terjadi terus. Hampir semua trauma politik terjadi ketika gesekan antara generasi. Karena kelompok tua pengen status quo. Pengen dia mulu terus yang disitu. Sementara yang mudanya gak sabaran dan terlalu militan misalnya. Tidak ada jembatan. Nah ini kayaknya peran-peran yang lo ambil ya. Dengan membangun jembatan itu. Lo kayaknya concern ke anak muda karena ingin solve problem gap antar generasi yang jadi persoalan kita tiap era ya. Iya bro. Jadi kalo menurut gua sekarang problem kita adalah intermediary. Intermediary. Problem kita itu adalah hub. Problem kita itu adalah. Apa tadi namanya. Jadi ada. Kita tuh selalu terbiasa zero sum. That's the problem. Win or lose. Me or against me. Jadi Indonesia itu karena berbagai trauma politik dan kecurigaan yang terjadi yang begitu masif. Sehingga peran-peran intermediary, peran-peran jembatan ini. Peran-peran bridging social capital. Ini gak terwujud. Dan dianggap mungkin sebagai sebuah hal yang gak keren gitu kan. Gak keren, abu-abu. Dan dianggap kayak jadi maklar. Jadi maklar. Brokering ya. Itu melulu tidak mesti negatif. Karena brokering itu dalam politik ada namanya honest broker. Ya lo sering sebut. Anest broker itu adalah intermediary. Dan sering kali policy making proses itu terbentuk. Karena ada peran-peran. Karena ada honest broker. Orang-orang yang memberikan input. Orang-orang yang memberikan lobby. Orang-orang yang memberikan masukan. Dan itu punya resiko tersendiri bro. Harus punya skill tersendiri juga bahkan. Harus punya kesabaran, ketelatenan. Dan peran-peran itu memang seringkara juga tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang ya. Kita bisa katakan hampir semua dalam transisi politik nasional kita. Itu ada orang-orang yang berada dalam level transisional. Dan kelompok-kelompok ini yang sesungguhnya menjadi hub. Mengkoneksikan berbagai potensi dan niat baik menjadi realitas. Menjadi termanifestasi dalam sebuah kenyataan politik yang positif gitu misalnya bagi masyarakat. Lo tadi nyebut kan soal butuh skill khusus untuk jadi honest broker tadi. Tapi juga ada resiko sebagai honest broker. Ada. Apa resiko yang paling? Resikonya paling penting adalah sering dicurigain. Pasti. Satu. Yang kedua, lalu kemudian dianggap tidak punya sikap politik yang clear. Dalam konteks masyarakat yang terlanjur zero sum. Terlanjur melihat sesuatu itu selalu ditambuti. Ditambuti. Kalah menang. Kalah menang. Ini bahaya bos. Masyarakat yang zero sum itu fatalis. Makanya seringkali konflik sosial. Karena saya juga belajar dari konflik sosial. Saya itu selalu bukan terhantu ya. Tapi saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Bahwa tugas kemanusiaan itu adalah menghindari kita dan masyarakat kita dari konflik. Yang berulang secara intens berkali-kali. Siklus gitu ya? Siklus. Jadi kalau dalam bayangan saya, saya dinasihatin oleh ibu saya. Kalau jatuh di lubang yang sama itu bego. Salah. Jadi kita sebagai bangsa harus belajar dari problem-problem yang kemudian bisa menghancurkan kita sebagai bangsa. Dan kalau misalnya kita menghindari. Dan negara-negara besar begitu bos. Jadi konflik based policy silahkan. Konflik based policy. Jadi mereka belajar dari gesekan-gesekan yang secara histori pernah terjadi. Yang mereka nggak mau lagi itu terjadi. Kan itu bangsa yang pintar. Ya. Nah kita harus jadi begitu. Kita harus mencatat. Karena jangan jadi bangsa pelupa. Kita punya database dalam memori kolektif kita sebagai bangsa. Itu bahwa dulu kita pernah ada konflik di Ambon. Oke dulu kita pernah ada konflik Marsina. Eh apa pernah ada Marsina. Dulu pernah ada 98. Ada 65. Ada 65. Ada 65. Gede banget ya. Gitu. Kenapa kita harus seperti terjadi lagi terjadi lagi atau berpotensi mengulangi situasi yang sama misalnya. Nah itu namanya conflict based policy. Dan itu ada longitudinal sifatnya. Itu ada pendekatannya. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Lalu pendekatan metodologis akademik seperti ini. Kalau kita gunakan sebagai bangsa. Kalau kita memang mau jadi bangsa yang besar dan maju. Ya kan. Dan kalau jadi bangsa besar dan maju itu gak mungkin bos kalau kita gak bersatu. Sekarang aja misalnya. Ketika Amerika dalam situasi menghadapi tremor seperti ini. Pasca pandemi. Pasca digitalisasi. Pasca krisis. Semua bangsa itu mencoba untuk mencari formula mereka bersatu. Bisa dengan formulasi politik keras. Kalau misalnya era order baru mungkin dengan mesin tentara dan birokrasi. Kalau Bung Karno menyatukan kita mungkin dengan orasinya. Dan gaya kepemimpinan yang membuat orang itu kemudian menjadi tergerak dan bersatu. Nah kalau sekarang itu menurut saya apa formulanya? Jadi sebuah bangsa itu harus mencari formula. Istilahnya kalau dulu itu era political science, era order baru namanya pembangunan politik. Alfian yang buat namanya. Kalau era demokrasi namanya institusionalisasi demokrasi. Jadi mencari formula supaya kita bersatu. Kok susah amat sih mengolah kepentingan bersama gitu. Nah kalau saya lihat lagi-lagi sekarang mas. Pemainnya itu anak muda. Yang bisa menjadi jembatan untuk mempersatukan gap generasi. Gap generasi. Karena mereka gak mau ada trauma lagi. Mereka gak mau lagi ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya artifisial. Lalu kemudian membuat mereka tidak bisa leluasa untuk memaksimalkan potensi mereka gitu. Menarik loh di beberapa daerah kemarin kita ngobrol trauma politik yang sifatnya hanya simbolik itu mereka bisa hindari dengan santai. Contoh, di beberapa daerah yang berbasis Islam ada anak-anak atau mahasiswa Kristen yang bergabung dengan HMI. Bergabung dengan HMI? Dan di daerah-daerah yang berbasis masyarakat Kristen atau Katolik banyak anak-anak Islam yang bergabung dengan GMKI dan PNKRI. Itu gak bisa terbayangkan di jaman 1998 bro. Atau di jaman lebih dibuat lagi. Dimana orang terkotak-kotaknya. Mereka kan kok? Mereka gak ada masalah. Kami tersholat, pernah di sedian musholat kok di kantor GMKI. Tapi mereka bisa berinteraksi gitu. Mereka bisa reach the point that they think this is the optimal achievement yang bisa mereka dapatkan dari situ. Akses studi, akses jaringan. Dan cair sekali anak muda itu. Tidak terkotak-kotak dalam... Dan fun. Mereka bisa mengerjakan proyek bersama. Nah, proyek bersama ini yang saya sampaikan tadi itu yang paling terpenting. Jadi pemerintah, kalaupun dia mau ada intervensi di situ tanda kutip, bersama dengan Triple Helix, swasta masyarakat sipil. Buatlah sebanyak-banyaknya proyek bersama untuk anak muda. Yang simpatnya itu inklusif. Inklusif, ya. Itu terjadi dalam memori saya di Pumatang Siantar. Itu terjadi dalam berbagai daerah yang saya kunjungi yang berbasis masyarakat majemuk tapi bersatu, buyu. Mereka ketemu di pasar-pasar. Mereka ketemu di cafe. Mereka ketemu di proyek bersama di kampus. Mereka bertemu di taman. Mereka ketemu di tempat-tempat pertemuan yang bisa membuat mereka itu tanpa ada pressure, tanpa ada syakwasangka, tanpa ada pretext, tanpa ada kecurigaan yang sifatnya stereotyping, atau judgemental. Mereka bisa bertemu tanpa beban. Ada kegembiraan yang mereka dapat tapi tidak menghilangkan substansi yang mereka mau sampaikan karena kritisismnya sebagai anak muda. Sebagai anak muda. Dan ini menurut saya eranya sih dan dalam konteks antropologi ini kalau saya sebut ini eranya Bocah Angon. Bocah Angon? Bocah Angon. Ada lagunya tuh? Ada. Itu Bocah Angon itu bro, itu adalah teks gimana kalau kata Sunan Ampel itu kan lunyu-lunyu penek no belimbing kui. Kalau kata Eyang Prabu Siliwangi memang Bocah Angon itu adalah yang penentu zaman, yang akan menentu siapa yang nanti akan menjadi rajanya. Jadi Bocah Angon ini adalah era milenial anak muda yang jumlahnya nyaris 60% hari ini di Republik ini. Jadi mereka yang tidak terbebani dengan syek wasangka politik. Asal lalu. Mereka tidak lagi terbebani dengan trauma politik. Mereka tidak mau lagi terjebak dalam intrik dan model politik murahan, model polarisasi politik identitas. Mereka capek. Mereka ingin kerja bareng, mereka ingin sejahtera. Mereka ingin punya akses sekolah yang benar, mereka ingin berteman dengan siapapun yang bisa positif untuk mereka. Mereka concern dengan kesejahteraan mereka, lapangan pekerjaan, memperkuat skill mereka, pemberdayaan mereka. Lalu saya pikir itu yang menjadi penting ya hari ini. Dan itu terjadi di Pilpres Korea baru-baru ini ketika Presiden Yun meskipun dia tidak muda lagi, dia sangat tanggap dengan isu anak muda. Rumah murah untuk milenial, kantin murah untuk milenial. Makanya diambil kan? Dia dipilih. Idenya, gagasannya dan dipilih. Jadi gak mesti juga harus para orang-orang yang ingin bertarung menjadi pejabat publik ya. Mereka juga harus anak-anak muda juga? Enggak juga. Jadi ini ada kesadaran bahwa memang hari ini anak-anak muda itu harus didengar. Tapi anak-anak muda itu juga jangan artifisial. Mereka harus kritis memang. Dan kata Gus Dur juga begitu suatu kali. Dia bilang anak-anak muda itu harus kritis. Kalau gak kritis mudanya gimana tuanya? Which is benar. Cuma baikin kalau mudanya... Anda gak mampu menemukan formulasi untuk membuat anda itu kritis dan membuat anda didengar dan membuat anda kemudian eksis. Tuanya udah status quo parah itu bro. Dan kenyataannya adalah anak-anak muda Indonesia hari begini sangat kritis. Mereka selalu menemukan cara. Dari era bocah angon itu bro. Bocah angon, bocah angon, penek no. Bimbing kui, lunyu-lunyu penek no. Meskipun licin. Naik lah, panjat lah. Panjat. Karena emang easy bagi mereka. Selicin apapun mereka pasti naik. Dan mereka pasti dapat itu belimbing. Bocah angon itu gambaran anak muda. Bocah angon itu sebenarnya mirip kayak apa yang dilakukan oleh... Dulu Joko Tingkir anak muda. Atau kalau di Jogja itu kayak Danang Sutawijoyo. Anak muda. Kan anak muda yang naklukin area penangsa. Iya, iya, iya. Jadi anak muda yang memang punya ketulusan. Punya kejernihan. Punya keberanian. Dan mereka gak punya... Apa namanya... Pressure atau pesenan apapun dalam jiwa mereka. Dan gak punya beban juga sih. Untuk kepentingan-kepentingannya ya. Dan semakin mereka tulus semakin tajam mereka. Ah, pasti itu. Dan gak ada yang bisa menyetop mereka. Jadi siapapun itu yang berpikir untuk bisa... Memanage, tanda putih ya. Membungkam. Anak muda. Saya bilang itu ahistoris. Ahistoris. Nah ini kan lo punya ruang nih. Ini kan kayak kelanjutan dari ide lo waktu kecil ya. Lo lihat tetangga lo sesuatu yang harus lo bantu, lo bela gitu ya. Dapat akses yang sama. Ketika lo SMA. Begitu juga. Menemukan pengalaman politik langsung. Kuliah lebih-lebih. Lalu sekarang lo... Membangun ini diskusi... Kopi ya. Ruang berbagi ya. Ini... Bagian dari... Kecemasan lo atau keinginan lo untuk... Mempertemukan orang-orang dan gagasan. Terutama anak muda juga. Iya sih bro. Jadi... Menurut gue ruang bersama sih. Hub. Ruang bersama. Ruang bersama itu... Gue menghindari mall sih. Oke. Kenapa lo menghindari mall? Karena... Lagi-lagi ini karena teks buksi. Karena mall itu... Ya... Mas Wisni kan pasti juga... Pakar di namanya apa... Jurgen Habermas. Public Spear. Public Spear sih. Jadi... Public Spear itu... Saya merasa bahwa... Karena... Kita gak punya garden yang cukup. Taman-taman kota yang cukup untuk mempertemukan. Iya. Saya kepikiran warung kopi yang sifatnya inklusif sih. Warung kopi yang inklusif. Yang lalu bisa mempertemukan banyak orang di sana. Tapi juga bisa... Apa namanya... Memamerkan banyak... Potensi-potensi anak muda. Ruang-ruang pameran. Ruang-ruang space. Tapi yang kesininya kita semakin gak bisa ngejar ya. Kita bersyukur ada banyak kemudian inisiatif-inisiatif seperti ini. Yang muncul ya. Yang muncul. Kemudian lebih fleksibel. Lebih militan. Lebih dinamis. Memberikan ruang-ruang... Pada anak muda. Untuk bisa... Mempamerkan yang mereka mampu. Jadi ada... Kalau kita dulu cuma co-working space. Jadi co-working space sama teater. Yang membuat anak-anak muda bisa berkumpul di situ. Tapi kalau sekarang... Karena memang... Ya terjadi banyak perubahan. Tapi konsep bahwa... Kita bertemu. Ngopi. Lalu kemudian kerja bareng di situ. Itu... Kami pertahankan sih. Dan itu... Di beberapa titik... Ya Alhamdulillah udah... Berjalan. Dan kita membentuk jaringan juga. Sekarang tinggal. Sebenarnya menjadi keinginan kami itu adalah... Kedepan itu... Mendorong lebih banyak lagi ruang-ruang seperti ini di daerah. Mas Wisnu. Karena... Yang memang... Jadi ada... Aktivasi tapi di sana. Gak hanya sekedar nongkrong. Gak hanya sekedar nongkrong. Gak hanya sekedar nongkrong. Tapi ada aktifasinya. Ada aktifasi. Nah untuk aktifasi ini saya butuh lebih banyak peran yang... Ber... Ber... Apa namanya... Terlibat sih. Yang pertemukan lah ya. Yang pertemukan. Yang paling mungkin itu adalah sebenarnya pelatihan sih. Pelatihan. Pelatihan-pelatihan. Lalu kemudian mengkoneksikannya dengan berbagai inisiatif yang ada di sentrum-sentrum. Jadi kalau saya perhatikan ini soso antropologis masyarakat kita paskat dibangunnya secara masif tol Jokowi ya. Sejawa. Ya sejawa. Khususnya masih di Jawa ya ini. Kita lihat bahwa muncul mobilitas horizontal dan mobilitas vertical at the same time di anak-anak muda. Ini terantisipasi atau enggak? Ini tidak terantisipasi. Sempet tadinya dicurigai akan justru menurunkan. Tapi ternyata tidak loh. Justru secara vertical dan horizontal berkembang. Berkembang. Jadi misalnya kota-kota kecil yang tadinya dilewati oleh jalanan Jakarta menuju Surabaya secara masif. Tapi sejak gara-gara tol mereka kemudian menjadi tidak masif. Seperti Brebes. Lalu kemudian Cirebon. Di mana tuh? Salatiga. Lalu Madiun. Itu sekarang berkembang. Karena ekonomi kreatifnya. Karena bantuan media sosial juga. Dan mereka ingin survive. Sekalipun ternyata mereka kota itu tidak dilalui lagi oleh arus utama kendaraan. Tapi mereka meng-create arusnya sendiri di daerah mereka masih-masih. Di daerah mereka. Dan muncul tuh bibit-bibit yang lebih distinct, yang lebih kuat, yang lebih berbeda. Dan sehingga memang yang harus dibantu mereka ini adalah bagaimana membuka ruang-ruang pertemuan mereka. Jadi lebih banyak menciptakan forum-forum mereka untuk saling ngobrol sama-sama lain. Nah itu yang kami lakukan melalui platform kolaborasi positif ya. Jadi kita dari kafe ke kafe, dari warung ke warung kita temuin. Jadi banyak dari mereka yang selama ini gak pernah ketemu sampai denger nama. Oh dia itu pegian literasi gitu. Oh dia itu main di IT. Terkoneksi ya. Kita temuin. Ya persis dengan apa yang sering lo bilang, kita lebih banyak butuh jembatan dibanding tembok dan pagar ya. Awalnya media sosial justru kadang-kadang menambah tembok. Sehingga memang gak bisa media sosial alone metodenya. Harus tetep offline meeting. Tetep harus ketemu kopi darat. Dan itu membuat pertemukan mereka yang selama ini ternyata mereka sempat tarung ketika pilkada atau pilpres. Cair di pertemuan-pertemuan. Itu terjadi di banyak tempat sih. Yang menarik itu di Jawa Barat ya. Akibat pertarungan pilpres. Itu benar-benar kita satukan, kita jahit. Hanya satu tempat warung kopi misalnya ketemu. Ternyata mereka selama ini tahu nama samaran masing-masing. Disitu malah akrab. Akunnya baru ketahuan, oh itu lulu ya. Nah kayak gitu loh. Ini hati yang mencairkan ya. Iya mencairkan. Membuat kebekuan-kebekuan yang tadinya terpisah-pisah terus menyatu ya. Membangun ya bridging social capital tadi. Bukan bonding. Bukan benteng. Bridging social capital. Bridging social capital namanya. Jadi Robert Patnam itu seorang sosiolog dari Harvard, dari Amerika. Dia meneliti tentang kok kota Milan itu bisa lebih maju dibanding kota Naples, Napoli. Oke. Apa alasannya? Ternyata persoannya adalah di Napoli, di kota itu, bonding social capitalnya sangat tinggi. Jadi masyarakat itu nggak mampu memanfaatkan social capital dan cultural capital yang mereka punya. Mengwujudkan potensi untuk menjadi maju dibanding Milan. Oke. Milan masyarakatnya lebih terbuka, tidak curigaan, asik, nongkrong gitu loh. Dan itu membantu sosial ekonomi mereka untuk tumbuh. Ruang-ruang itu yang mau dibangun di daerah-daerah yang sebenarnya punya social capital, tapi karena nggak saling bertemu, nggak berhasil meraih sesuatu. Memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi mereka. Akibatnya sosial politiknya jadi ambur adil. Karena pasti bagi politisi-politisi kelam, mereka ingin memanfaatkan polarisasi. Situasi IP ya. Tapi anak-anak muda udah melupakan itu. Dan ingin punya mimpi yang baru, punya sesuatu yang ingin mereka perjuangkan. Tinggal kita dorong hubnya aja. Jadi saya sering ketemu sama misalnya, kalau kebetulan by chance ketemu dengan kepala daerah setempat, atau ketemu dengan anggota DPRD anak mudanya. Saya sarankan cuma satu aja. Kalian perbanyak aja hub. Lalu dibuat aktifasi. Berapa sih aktifasinya misalnya selama berapa bulan. Lalu buat pertemuan-pertemuan aja yang memungkinkan mereka bisa saling ketemu. Pasti dari situ akan ada ide-ide gagasan baru. Itu terjadi di Ponorogo. Di Ponorogo itu mereka ingin kayak Banyuwangi tadi. Oke ya Banyuwangi sukses sih. Sebagai sebuah kota yang tumbuh. Karena ya ada engineering. Tapi kemudian masyarakatnya terlibat. Tergerak gitu. Nah mereka punya. Tapi mereka merasa gak punya laut yang keren. Mereka gak punya bunung yang bagus. Akhirnya setelah bertemu beberapa kali mereka buat event itu di lokasi di sawah bro. Dan yang mereka undang akhirnya mereka memutuskan target mereka. Mereka mampu mendefinisikan apa yang akan mereka lakukan. Mereka banyak mengundang dari Solo dan dari arah Jawa Timur. Dan setiap event panen sawah atau tanam sawah pada itu. Jadi sesuatu. Dijadikan sebagai pesta kebudayaan dan rame. Sampai sekarang itu masih berjalan bagus. Jadi dia tidak keluar dari authenticity kotanya. Dan tidak ingin jadi seperti yang lain. Tapi dia mengoptimalkan dan menunjukkan itu sebagai identitasnya. Sebagai identitasnya. Dan itu sekarang udah muncul di mana-mana. Di Madiun, di Kediri. Di Kediri itu anak-anak muda tadi. Mereka sama juga di Mojokerto. Mereka sekarang lebih banyak mengelaborasi sejarah. Tentang Trowulan, Mojopait, Kediri, Singosari. Itu bagian yang menjadi diri mereka kan? Menjadi diri mereka. Dan itu ketika mereka buat menjadi konten di Youtube. Itu yang nonton gila. Itu yang terjadi sekarang. Authenticity, lokality yang tadinya orang abai karena harus seperti sana, seperti sini. Sekarang malah dihidupi dan menjadi keren ya? Menjadi keren. Dan itu banyak yang suka. Bahkan ada anak muda dari berbagai kota sih. Anak-anak dari kota itu masuk ke situ untuk membantu engineeringnya atau gimana? Jadi kalau saya lihat ya. Ini menarik sih Mas Wisnu. Hari ini tuh banyak anak-anak muda. Kita yang ingin kembali melihat bagaimana kejayaan masa lalu mereka sih. Saya nggak heran kalau misalnya bahkan di Filipina itu anaknya Marcos itu bisa menang Pilpres. Iya itu gimana penjelasannya? Karena anak muda milenial hari ini tuh mereka pernah dengar oh dulu Filipina keren ya di bawah Marcos. Oh ada ingatan. Lebih dari bawah, disegani. Mereka ada kadang-kadang keinginan untuk arah situ sih. Jadi kalau saya perhatikan tinggal. Nah kalau kita mungkin konteksnya. That's why juga masih. That's why karena ada juga segmen anak-anak muda kita yang berpikir bahwa misalnya. Bukan mereka melihat bahwa pemerintahan model kayak Orde Baru itu sebagai yang mereka inginkan sebenarnya. Tapi mereka melihat bahwa hari ini yang mereka butuhkan memang adalah kepastian soal lapangan kerja kan. Nah apapun itu sekarang pemerintahnya mau itu. Dari pemerintahan yang mencoba untuk menghadirkan atau menghargai kebebasan sipil sebagai basis fundamental. Itu juga tetap tanggung jawab besarnya adalah memastikan bahwa janji kesejahteraan sosial itu terwujud bagi siapapun gitu. Dan ini bukan persoalan orang mau balik ke manapun sebenarnya. Tapi keinginan untuk kembali keren gitu loh. Kembali ke situasi dimana mereka kok katanya ya gitu. Namanya juga propaganda tuh biasa di media sosial ya. Tapi apapun itu bisa membuat mereka kemudian lebih confident dalam melihat masa depannya. Saya pikir ini sesuatu yang harus dicermati juga sih oleh siapapun. Nah tapi kita harus bijaksana sebagai ya sebagai orang-orang yang mungkin bisa memberikan mereka gambaran bahwa Indonesia ini fase Apa namanya, political history nya kan luar biasa panjang gitu. Dan sejarahnya itu benar-benar dahsyat bayangin dari Sriwijaya bahkan lebih jauh lagi ke belakang gitu. Lalu kemudian ini fase-fase yang secara historik ini sangat menarik untuk didalami. Dan memberi kita confidence ya sebenarnya kalau lihat apa yang pernah kita capai gitu ya. Confidence mas. Jadi kalau di Jogja kemarin kita ketemu sama teman-teman yang belajar tentang sastra Jawa kuno. Anak-anak muda semua mas. Dan anak-anak muda ini mereka sekarang lagi mengkaji tentang konstitusi Kraton Mataram. Yang ternyata diambil oleh Inggris ketika Raffles nerang HB2. Yang jebol beteng itu ya? Jebol beteng. Dan itu sekarang mau diadvokasi. Karena itu sekarang konstitusi itu ada kalau nggak di British Museum atau di Oxford. Itu mereka mau advokasi untuk mengambil. Karena itu penting banget bagi siapapun yang tertarik dengan proses suksesi di Kraton Mataram ya. Jadi nah ini sekarang lagi di. Jadi dan itu isinya anak muda semua. Saya heran juga ini anak muda ini. Nggak kebayang sebelumnya bahwa mereka punya. Dan backgroundnya bukan dari sejarah loh. Bukan dari fakult sastra. Tapi ada yang teknik nuklir, UGN. Ada yang kayak gitu. Kesadaran itu muncul. Muncul. Tanpa harus di engineering karena dinamika anak-anak muda itu yang membuat mereka rindu akan akar. Rindu akan sejarah mereka. Dan itu kan peran-peran yang sifat intermediari juga. Bagaimana mengkoneksikan antara sejarah kemasa laluan dan kekinian. Kedisanaan dan kedisinian. Kebeginuan dan kebeginuan. Kebeginuan dan kebeginian. Mereka yang melihat kayak keren itu ternyata nggak mesti harus di London, di New York. Atau di Tokyo. Tapi keren itu juga bisa di Poulon-Trogo. Bisa di Poulon-Trogo. Di Mojokerto. Yang penting authentic. Be yourself. Keren loh anak muda sekarang, bro. Mereka bisa, ya kayak situasi itu tuh apa tuh? Yang di nyebrang jalan muda itu. Ya iya. Di duku atas. Itu authentic. Authenticity-nya yang. Mereka mau wujudkan kekeren, kekerenan dengan cara mereka. Memang ada seperti mimicry di situ. Kalau post-colonialist tadi itu seperti meniru kan. Dari apa yang ada di tempat lain. Mereka coba tiru di situ. Nggak apa-apa. Tetap authentic kok. Kan kesenangan, kebahagiaan mereka. Sebagai warga negara mereka bisa curahkan. Nggak mesti kebahagiaan itu ada di mall. Nggak bisa kebahagiaan itu ada di tempat-tempat yang menurut kelas menengah atas aja yang keren. Tapi bagaimana? Di jalanan. Di taman. Di kedai. Di warung. Di warung. Nah tinggal sebenarnya negara memfasilitasi. Pasal itu sih dengan kebijakan sih sebenarnya. Udah nggak bisa ngatur lagi bro hari ini. Karena anak muda ini kalau diatur mereka ini. Mereka kan jebol. Jebol. Jadi cara mengaturnya harus pendekatannya harus namanya benevolent hegemonic. Jadi hegemoni yang lembut. Nggak bisa dengan otoritarianistik yang sifatnya itu harus memaksa, mendesak, menekan. Ketika itu dilakukan malah meledak ya? Meledak. Dan ini yang lo lakukan juga nih sebenarnya lo kan punya. Kemarin barusan kita berangkat itu Indonesian yang leader action program ya. Yang sebelumnya lo juga bikin kader bangsa itu. Itu dalam konteks lo merawat anak muda, dalam konteks lo bikin hub tempat bertemu gagasan itu lo posisikan sebagai apa itu? Itu intinya begini sih mas. Jadi saya melihat sebenarnya harus ada sih yang jadi bener-bener fokus, nemenin, dampingin anak-anak muda ini. Dulu kita pernah punya Cokro sih. Cokro? Cokro. Dipeneleh dulu. Ya, Soekarno ketemu di situ. Soekarno, Muso, Kartosuwirio bisa ketemu. Agus Salim bisa ketemu di satu titik. Bayangin coba siapa lagi tuh yang dari pemimpin PKI kemudian itu. Bisa ketemu di situ gitu. Oleh seorang Cokro. Karena gak mungkin semua orang mau jadi Soekarno gak bisa. Orang harus ada mentoringnya pemimpin itu. Gak tiba-tiba jadi Soekarno. Dan gak bisa juga tiba-tiba jadi Soekarno. Jadi semua itu harus ada division of labor pembagian tubers. Dan kita gak bisa hanya mengharapkan negara yang melakukan itu. Karena kenyataannya negara kita juga terpecah fokusnya. Gitu. Gak. Ya tadi Mas Silu bilang banyak negara-negara maju berupaya untuk melakukan kaderisasi. Bener. Kalau bicara kaderisasi kepemimpinan, sebenarnya yang paling keren itu tetap di masanya Bung Karno. Dimana partai politik berperan penting. Atau di masa order baru ketika negara itu luar biasa intervensinya untuk memastikan dan menseleksi anak-anak muda. Tapi kalau sekarang kan gak semewah itu situasinya bagi anak muda hari ini. Mereka berjuang sendiri kan. Dan harus ada yang voluntarily untuk memang melakukan itu sih. Dan kami yang merasa bahwa ya itu kita lakukan aja. Karena itu juga kita lakukan dengan fun kan. Untuk partisipasi, passion kita, concern kita. Dan ya mungkin Mas Silu ingat 10 tahun lalu dari 2012 kita udah pernah bicara tentang anak muda ini ya. Waktu itu di diskusi di Kompas Cetak kita cerita bahwa anak-anak muda ini mereka punya energi yang luar biasa. Dan sekarang itu bahkan jumlah mereka lebih besar dari yang kita bayangkan Mas. Dan mereka punya interpretasi sendiri terhadap realitas sosial. Jadi siapapun pemimpinnya mereka harus deal dengan kelompok anak muda ini. Dan dealnya itu gak bisa artifisial. Gak bisa fake. Dan gak bisa dipaksakan juga kan. Gak bisa dipaksakan. Karena dia otentik dan biasanya akan muncul sesuai semangat zamannya itu kan. Gak bisa dikenalkan kelebihan. Jadi bocah angon ini saya pikir mereka akan muncul dengan cara mereka sendiri sih untuk menafsirkan zaman. Dan gak terduga sih. Gak terduga. Dan agak bahaya sebenarnya untuk orang-orang yang pro status quo. Atau orang yang memegang kekuasaan itu. Karena ini kan sangat cair ya. Dan bisa masuk kemana-mana. Jadi kalau misalnya mereka mengira bahwa anak-anak muda itu juga hanya cenderung berpikir. Oh yang penting pokoknya dapat lapangan pekerjaan misalnya. Oh di awal. Gak juga. Lapangan pekerjaan itu kan bukan berarti bagian anak muda ini lalu mereka harus jadi buruh. Harus menjadi robot. Harus menjadi orang-orang yang sama sekali gak punya pendapat, gak punya kritik, gak punya kemerdekaannya. Mereka punya ya hari ini. Dan itu yang mereka wujudkan dengan berbagai kegiatan sih. Sebenarnya respon dari negara yang paling penting hari ini adalah. Menurut saya ya. Bahwa by nature and by history. Yang namanya cakra manggilingan itu transformasi sebuah era itu gak akan bisa terhindarkan. Unstoppable and inevitable. Itu akan berputar. Nah yang penting sekarang bagi pemimpin-pemimpin itu adalah. Mempersiapkan regenerasinya. Supaya legacy mereka dan program-program mereka itu bisa tetap berjalan dengan baik. Sehingga ada continuity. Karena Indonesia ini problemnya setiap pemerintahan yang satu dengan yang berikut itu seringkali gak nyambung. Karena tadi beban generasi lalu... Beban generasi, beban trauma politik, trauma kecurigaan, polarisasi politik. Saya pikir ini yang harus dijahit ulang ya, direkonstrak. Dan harapan kita terhadap Pak Jokowi ini sebenarnya besar sih. Dia mampu menjadi penjembatan dari berbagai trauma politik yang pernah terjadi. Dengan cara mampu memastikan adanya regenerasi dan proses transformasi ini berjalan secara smooth. Dan continuity-nya. Dan continuity-nya. Caranya kan kurang lebih dilakukan. Meskipun jadi olok-olok ya. Misalnya dia merangkul lawan politik yang tadinya berseteru di pemilu sebelumnya kan. Ini kan cara yang baru sebenarnya. Dalam sejarah politik kita belum pernah tuh. Orang yang tadinya berseteru, bahkan head to head ada dalam satu pemerintahan. Alasannya sih ya negara ini terlalu besar untuk hanya diurus sendiri katanya. Ini jadi pintu masuk untuk adanya regenerasi, adanya persatuan antar kelompok atau kepentingan. Dan itu tidak bisa berarti di situ. Dia setujukan ketulusan dan komitmen untuk memperbaiki Indonesia ini dengan cara adalah bahwa memastikan proses regenerasi berlangsung dengan baik pada Pilpres dan Peminu 2024 nanti. Jadi jangan bukan sebuah strategi politik hanya semata untuk menstabilisasi kekuasaan. Tapi ini adalah tugas-tugas kebangsaan. Jadi ini long term. Tidak cuma untuk kepentingan untuk dapat dukungan ketika pemerintahan akan berjalan aja. Yang penting itu ketulusan. Jadi pemimpin ini gampang gak sebenarnya untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap para politisi? Tunjukin aja bahwa mereka tulus bekerja untuk bangsa. Bukan bekerja untuk regime, bukan bekerja untuk kekuasaan yang sifatnya sempit ya. Tapi untuk mempersiapkan anak-anak bangsa ke depan. Jadi anda harus menghindari atau siapapun yang memimpin Republik ini harus menghindari jebakan-jebakan personalisasi politik. Apakah itu berbasis individu, kekuasaan, keluarga, atau apapun itu. Selama itu mereka tunjukkan, percaya sama saya, karena bangsa ini diajarkan bertemu dengan dan mengagumi orang-orang yang bisa beyond the narrow interest. Kita suka dengan agamawan, kita suka dengan guru, kita suka dengan cendikiawan, kita suka dengan berahmana, kita suka dengan kesatria yang sudah melampaui dirinya. Kepentingannya nggak kepentingan hari ini aja, tapi beyond gitu ya. Karena bangsa ini penuh dengan virtu, penuh dengan folklor-folklor kemuliaan yang bisa melampaui dirinya. Jadi kalau tiba-tiba berbagai inovasi yang sifatnya menunjukkan bahwa ternyata itu adalah bermaksud untuk kepentingan tertentu itu pasti nggak akan sustain. Orang akan mengabaikan itu ya. Jadi tugasnya dari pemerintah hari ini, Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau siapapun, mereka harus menunjukkan mereka bekerja untuk bangsa ini, mereka bekerja untuk anak-anak bangsa ke depan. Karena mereka hari ini ada, itu sebenarnya mempersiapkan masa depan. Untuk menghindari yang tadi itu, konflik-based situation yang membuat kita jadi bangsa goblok aja. Terulang dalam situasi konflik dan potensi konflik yang sama. Untuk apa? Orang hari ini juga negara-negara besar saya disampaikan pasca pilpres Amerika dipimpin Donald Trump, dipimpin Biden. Yang dilakukan oleh mereka adalah mempersatukan berbagai kubu politik. Kepuatan-kekuatan lagi. Dan itu semua negara melakukan itu. Dan kenapa? Juga kita harus memelihara polarisasi ya. Ini trauma-trauma yang bisa mengobatin menurut saya antara lain itu adalah di eranya Pak Jokowi. Nih terakhir nih. Lo kan lihat tadi kesenambungan dari awal lo kecil ya. Punya kesenangan untuk berbagi dengan orang yang mungkin kurang beruntung. Di SMA lo punya kesempatan bertemu dengan realita politik yang berbeda sama sekali. Di sekolahan ada OSIS tapi ada gerakan-gerakan yang lain. Di kampus pun demikian. Lalu profesional kan lo bekerja. Lalu kemudian menggeluti kayak ini nih. Sebuah tempat dimana... Ini rame banget sih ini. Kedekop ini. Ini gimana ceritanya kemudian bisa menjadi gagasan yang lo wujudkan disini? Jadi saya juga gak tau sih bro. Tapi ada semangat memang untuk membuat sebuah tempat yang inklusif sebenarnya. Oh itu. Itu kerinduan lo ya? Iya. Inklusif. Karena kita gak punya teman-teman besar kayak di Eropa gitu. Yang memang kita bisa lebih banyak berbaik hati lah dengan orang-orang yang datang ke kita gitu. Atau orang-orang yang bisa kita fasilitasi untuk bertemu. Jadi di awal tuh kita memang ada banyak program-program yang membuat mereka itu lebih leluasa sih. Kalau dulu disini kalau kita awalnya untuk memancing bukan memancing ya. Tapi air putih kita kasih gratis sih. Oke. Air putih kita kasih gratis sih. Jadi gak orang mau datang ya. Selain itu juga kalau dia memang gak mau minum kopi dan gak ada duit untuk beli kopi. Misalnya dia no problem minum aja air putih gitu. Ataupun kalau misalnya dia bilang dia pengen kopi tapi dia gak ada duit ya tetep kita servis. Jadi artinya ada hal yang sifatnya... Ya tadi tuh beyond the narrow interest sih. Kita harus hindarin itu gitu. Dan hari ini memang kalau saya perhatikan bukan hanya itu dari program kita. Tapi banyak anak-anak muda atau inisiatif yang sama itu terjadi mas. Itu banyak kita temuin banyak anak-anak muda yang... Saya juga gak tau ya gimana anak-anak muda ini bisa mendapatkan hikmat kebijaksanaan seperti itu sih. Jadi keluar dari batasan-batasan yang ada gitu. Kalau mereka bisa dapet wisdom itu gitu. Saya sampaikan mungkin karena eranya bocah hangon kali ya. Jadi era dimana kalau kata yang sabdo palan tuh 500 tahun lagi saya akan kembali. Ketika orang-orang di Nusantara ini sudah berpikir sombong. Dia merasa bahwa dia masuk surga sendirian, dia kaya sendirian, dia hebat sendirian. Yaitu saya akan balik. Meningatkan lagi. Dia bilang 500 tahun lagi. Dia bilang buddha, buddha itu budaya, budi pekerti. Ahlak. Ahlak ini ya bukan ahlak yang sana. Jadi sesuatu yang benar-benar otentik untuk menunjukkan bahwa lu gak boleh sombong gitu. Jadi Nusantara ini dibangun bukan dengan kesombongan. Tapi dengan kemurah hatian. Dengan kebaikan. Saya pikir itu yang mungkin inisiatif seperti apapun itu. Apakah kamu itu kafe, warung kopi, tempat-tempat yang sifatnya industri sekalipun. Dia harus punya kebaikan hati yang dia tawarkan kepada orang banyak gitu. Karena gap antara masyarakat ini antara the have sama the have not. Jakarta, luar Jakarta. Tua muda. Laki-laki perempuan. Jawa, luar Jawa. Mayoritas minoritas. Gapnya tinggi banget. Satukan itu. Satukan itu. Caranya adalah dengan apa gitu. Dengan cinta kasih bos. Dengan bridging itu juga gak bisa sekedar membangun infrastruktur bridging. Tapi lu harus punya. Ada rasa disitu bro. Lu harus ada sentuhan. Dan itu terbaca sih. Gak bisa gak. Lu harus punya sentuhan itu sih. Jadi kalau kata 9 kali jaga itu apa. Problem itu angkara murka itu hanya akan bisa dihadapi dengan cinta kasih. Sangat. Jadi itu yang bisa menjembatani berbagai. Berbagai polarisasi. Gap. Distance. Kesenjangan. Trauma. Kecurigaan. Itu diobati dengan itu. Dan insulisitas bisa mempertemukan itu ya? Bisa mempertemukan itu. Itu kuncinya Indonesia bro. Kalau kita mau besar kita mau itu. Makanya gak boleh lagi ada udang dibalik batu. Gak boleh ada kepura-puraan. Gak boleh ada intrik. Gak boleh ada ketidaktulusan. Tapi menghindari atau menghadapi image atau prasangka orang atau judgment orang. Ketidaktulusan kita gimana? Misalnya jadi honest broker gitu. Cuek aja. Cuek aja. Tidak karena kita gak punya waktu. Berwaktu kita sempit. Hanya untuk membuktikan itu. Itu jalan aja. History will judge. Seperti kata Mas Inu. Panjang umur kebaikan-kebaikan dan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu kan Mas Inu. Ada anak muda yang tahu semua itu. Dari Mas Inu itu. Ya posisi kita punya ruang yang sekarang banyak ya. Terbuka dan anak muda punya kesempatan untuk bertemu ya. Dan itu kan mengembirakan juga ya. Karena punya wadah. Kalau dulu kan di organisasi-organisasi ya. Sekarang di kedai-kedai kopi mungkin memang gerakannya ke arah situ ya. Kalau Tan Malaka dulu dari penjara ke panjara. Kalau sekarang dari cafe ke cafe. Dan kalau kita ke Eropa kan dulu kan kedai kopi jadi pusat pertemuan gelgasan ya. Perancis waktu itu. Mungkin di Indonesia posisinya atau fasenya sekarang di situ. Jangan-jangan nanti gerakan-gerakan kebaruan tidak lagi dari organisasi-organisasi pemuda atau organisasi politik. Tapi dari kedai kopi. Dari kedai kopi yang mana mempertemukan mereka membuat sebuah gagasan-gagasan dan proyek-proyek baru ya. Untuk bergerak. Saya melihat bahwa nah ini kan tinggal bagaimana kita tularkan itu di berbagai daerah tadi. Dan gerakan anak muda di berbagai daerah ini ternyata pemerintah kabupaten, kota, provinsi atau DPRD. Itu mereka sangat terbantu Mas Inu. Karena mereka bisa dari sini ada gagasan-gagasan baru yang membuat mereka tidak hanya sekedar copy paste program dari yang sebelumnya. Jadi APBD itu punya kebaruan di situ. Itu yang menurut saya juga penting sih. Jadi saya juga sampaikan ke anak muda hari ini di berbagai daerah. Kalian jangan bersikap antipati terhadap kepala daerah atau pemimpin-pemimpin politik yang ada di daerah kalian. Lalu seolah-olah kemudian membangun permusuhan. Ini bukan zaman era kayak saya dulu, senang-lapan. Tidak bisa hafis-hapis. Tidak bisa hafis-hapis. Tidak bisa hafis-hapis. Tidak bisa hafis-hapis. Anda harus mampu influence the policy. That's why Anda harus jadi honest broker tadi. Tidak bisa berbagi tugas. Anest broker itu juga tidak bisa dalam posisi yang liminal terus. Jadi kalau dia liminal, dia tidak punya pijakan. Pastikan orang-orang yang punya value atau skill atau kemampuan atau potensi menjadi honest broker, Dia tidak boleh menjadi pragmatis. Dia harus punya pijakan value. Dan panjang. Dan panjang historinya. Paling tidak dia harus baca yang benar, literasinya kuat. Dia harus punya pertemanan yang bisa mengingatkan dia, Eh lu hati-hati kayak begini. Dia harus punya mekanisme of self yang membuat dia itu bisa punya kesadaran untuk kapan ngegas, kapan nge-rem. Karena itu kan sesuatu yang agak rumit ya. Tapi paling tidak dia harus punya sebuah komunitas lah. Atau sebuah jamaah politik yang membuat dia tetap terus bisa tersadarkan gitu. Dengan realitas yang mau dia perjuangkan ya. Jadi kalau tidak dia akan jadi liminal atau limbu terus. Ini bisa bahaya dia. Jadi juga harus punya kesadaran yang tinggi. Nah kesadaran itu bisa dibentuk dengan komunitas. Komunitas itu antara lain bersemi dan berkembang itu di ruang-ruang terbuka seperti cafe, warung kopi. Dan ketulusan itu kalau disampaikan atau dilakukan akan tertangkap dan dapat supportnya sendiri. Betul pak. Itu akan kerasa kok. Dan banyak sekarang kepala-kepala daerah juga mereka tau gitu anak muda yang betul-betul memang bisa mereka dengar sekalipun nih orang keras ngomongnya. Jadi memang merindukan anak muda yang lebih otentik sih. Itu di berbagai tempat kami perhatikan begitu dan mampu mewarnai kebijakan-kebijakan di daerah sehingga programnya lebih variatif. Dan lebih otentik juga seperti keinginan masyarakat atau anak muda ditempat. Betul. Ini di Lembang nanti itu ada, nanti mungkin Mas Indo bisa kita aja. Ada tadinya itu anak muda kampung setempat yang buat setiap musim tomat itu lempar-lemparan tomat bro. Perang tomat. Kayak di Spanyol lah. Kayak di Spanyol. Persis. Lembang. Oktober. Dan sekarang itu tadinya itu di luar dari program pemerintah daerah. Sekarang itu berhasil terjembatani dan pemerintah daerah akan mensponsori dan ikut menjadikan itu sebagai agenda utama wisata lokal gitu. Kan keren tuh gitu. Iya, iya, iya. Jadi muncul di isi baru. Itu di Lembang nanti. Lembang ya. Nanti bulan apa? Bulan 10. Bulan 10. Seru, Pak. Kita ke sana. Kita ke lembang tomat. Seru, Pak. Iya, iya. Oke Mas, thank you obrolannya. Siap. Mudah-mudahan Anes Brokernya terus terjaga di tengah kritisism atau cibiran orang ya. Karena kita gak punya waktu untuk hanya meladeni mereka. Gak punya waktu untuk meladeni mereka. Karena kita punya agenda sendiri, kita punya cita-cita sendiri. Dan long term. Dan long term yang penting kita punya fondasi besar. Jadi kalau bagaimanapun kan kerja-kerja untuk publik kayak begini. Sesungguhnya orientasinya gak bisa orientasi sempit. Orientasi luas. Jadi kalau kata, Raisong di trenya itu, Harus, kalau kata Machiavelli, The highest virtu. Oke. Highest virtu itu cita-cita tertinggi sih. Dan itu bukan cita-cita yang sifatnya sempit atau dangkal ya. Tapi kepentingan besar. Jadi highest virtu itu kapan anda harus menjadi singa, Dan kapan harus anda menjadi musang. Kapan anda menjadi macan, Harus tegas, harus keras. Dan kapan anda harus bisa selicin dan selicik musang. Oke. Tapi yang anda bela harus highest virtu. Karena sekalipun anda kelar, Kelarmu itu tuntas. Eh kelarmu itu... Tapi pada level yang tinggi. Pada level yang tinggi. Mulia. Gitu. Jadi bukan receh, bukan cemen. Bukan keinginannya, bukan basis material. Oke. Tapi sebenarnya basis spiritual. Dan saya perhatikan dari banyak orang-orang hebat, Ya orang-orang yang kemudian mampu menghadapi situasi yang sekronis apapun, Itu karena dia punya spiritualitas yang kuat ya. Spiritualitas itu bukan, Ayatannya dengan keagaman saja bro. Tapi spirituality. Hal-hal yang membuat dia memang jadi, Punya dorongan dan energi terus-menerus untuk bergerak. Ya karena itu kan yang mau dicapai, Highest virtu. Highest virtu. Punya cita-citanya cuma receh. Itu nggak ngerti highest virtu. Dia harus punya highest virtu. Ya, ya. Dengan cara yang tadi. Kalau dalam kutipan itu, Cerdik seperti... Eh, tulus seperti merpati. Merpati. Cerdik seperti ular. Betul. Dan itu kerja-kerja yang... Menuntut ketepatan waktu untuk menggunakan itu semua kan. Kapan harus tadi garang seperti singa. Kapan harus tulus seperti... Tangkas seperti... Seperti Musa. Musa. Gitu. Oke Dimas. Thank you Dimas Okinebro. Ini 22 tahun pertemanan kita. Tapi belum kita bahas tadi sebenarnya soal jurnalisme dan bagaimana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.